Intro Berpusat di gudang logistik KPU Bantul, Jalan Parang Tritis, Sewon, proses sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden mulai dikerjakan. Dalam tahapan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul turut melibatkan puluhan pekerja sebagai petugas pelipat surat suara, di mana beberapa diantaranya adalah penyandang disabilitas. Seluruhnya terlihat cekatan dan penuh konsentrasi melakukan perannya masing-masing. Secara berkelompok, masing-masing terdiri dari lima orang. Ada yang mengambil surat suara, melakukan pelipatan, lainnya meneliti satu persatu surat suara, guna memastikan kelayakannya tidak rusak dan tidak ada noda. Dari 80 pekerja yang direkrut dari masyarakat umum tersebut, masing-masing memperoleh upah sebesar Rp125 untuk setiap lembar surat suara. Dari 758.449 lembar, surat suara yang disortir dan dilipat, ditargetkan bakal rampung dalam tiga hari ke depan. Jadi untuk surat suara yang kita terima itu, sudah ada empat jenis surat suara yang kita terima ya. Mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Ini surat suara yang sudah kita terima. Nah, secara hitungan sudah lengkap, tinggal kemudian kita lakukan sortir dan lipat. Nah, di kegiatan sortir ini nanti kita akan lihat apakah ada surat suara yang tidak layak untuk dipakai. Karena kalau seperti halnya ada tanda coblo, apa namanya, ada sobek, ini nanti khawatirkan nanti ada sesuatu penanda dan sebagainya. Maka yang kita pilih adalah yang betul-betul baik, kualitas cetakannya baik, gambarnya juga baik. Kalau temuan pasti ada ya yang gagal cetak atau dalam proses packingnya itu juga kita temukan ada sobek di pinggir itu ada. Tapi totalnya sedikit ya. Hingga di hari kedua ini, KPU Bantul belum memperoleh laporan temuan kerusakan surat suara yang signifikan. Diakui, keseluruhan hasil cetakan justru lebih bagus dibandingkan pada pemilu sebelumnya, baik kualitas warna maupun kertas yang digunakan. Berdasarkan alokasi yang dikirim, sisa surat suara yang tidak terpakai akan dilakukan pemusnahan. Sementara untuk surat suara yang rusak atau tidak layak akan dilakukan pendataan dan dilaporkan kepada KPU Pusat. Pada proses pelipatan tersebut, turut diawasi dari pihak kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bantul, serta dari KPU Bantul guna memastikan pelaksanaan pelipatan surat suara dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Tahapan berikutnya akan disusul proses pelipatan surat suara legislatif baik DPRD Kabupaten dan Kota serta Provinsi. Sejauh ini, KPU Bantul telah menerima empat jenis kertas suara, baik untuk pemilihan legislatif Kabupaten dan Kota maupun Provinsi dan masih menunggu kiriman surat suara untuk DPD RI. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, AdiTV